Nah kan udah ngusung yang sebelah tuh Bang Dhani sama Pak Suryadi abang sudah tidak berkinan nah dorongan ini lahirnya dari mana lagi kok sampai kembali berjuang ya bis ya sampai kembali berjuang dan dalam perjuangan abang itu menggema juga narasi kotak Solo lawan apa bis kotak gerakan kemungkinan-kemungkinan Solo itu sebelumnya ya sebelum kita lihat ada ada orang P3 itu agak tersinggung dan kecewa karena diintervensi oleh partai-partai lain Oke ini juga kecewanya katanya ya 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 di situ berkongsi diintervensi oleh partai lain bahwa P3 harus begini harus begini mereka tidak sangat apa namanya ya sangat mendukung sekali ketika ada calon pemimpinnya yang memang mendepankan isu-isu kreatif karena di era digital ini kreativitas itu itu adalah kunci Nah makanya saya tertarik nih bisa nggak sedikit jelaskan apa nih Giat-giat yang Bang ingin rencanakan untuk solo kreatif hati Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita pada hari ini opo obrolan politik bersama rekan saya seperti biasa Bang Riki Salah yo Salah baru-baru iya bukriki ya Oke ini adalah video kesekian kalinya dan luar biasanya hari ini kita kedatangan Bang Novi Chandra tapi obrolan politik Oh kiraan mangrang tukang opo-opo tapi sebelumnya kita turut berdukacita juga kita bang ya atas musibah Oh ya apa longsor ditambang emas di Kabupaten Solo sungai abu ya di sungai abu kita turut berdukacita dan semoga keluarga yang ditinggalkan tabah Allah menerima musibah ini dan insyaallah semua korban kalau bisa segera ditemukan ini juga PR bagi kita bersama ya agar khas peduli jaturan lagi ya Bang siap kita kenalkan kita kenalkan ini ya Bang kita siapa tamu kita Bang Rami Chandra beliau adalah calon orang nomor satu di kota Salah ya beliau ini bukan kantor klasik di politik Sumatera warat betul 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 abang kita ini pernah lima tahun menjadi senator 2014-2019 ya betul ya beliau juga rival beratnya Captain dulu guys jadi kabupaten Solo tapi nggak apa-apa lah kalahnya sedikit 814 suara 0,38 persen itu kalau dalam hitungan bisnis menang itu tapi cerita sekarang nih karena Abang kita ini tidak lagi maju di Kabupaten Solo beliau justru maju di kota Solo Solo ikan satu sebetulnya bisa nah sebelum kita masuk ke sana mungkin kenapa nih bang di saat di on the way to Sumatera Barat itulah politik pada hari kini jangankan orang lain kita saja tidak bisa menembaknya jadi sebenarnya waktu setelah maju di Kabupaten pada tahun 2020 di saat ya nasib belum beruntung ya biasanya itu menganggap politik untuk maju di eksekutif itu adalah untuk pertama dan terakhir karena sebagai pelaku usaha kayaknya politik kalau di eksekutif itu juga akan mengganggu kita bukan mengganggu ya membuat kita tidak bisa fokus kepada usaha yang sudah pernah ada jadi artinya kita merasa politik di eksekutif itu itu hanya sebuah pengabdian total yang kita harus meyakinkan apa yang telah kita lakukan selama ini harus itu sudah diserahkan atau ditinggalkan beda dengan kita di legislatif ya legislatif kita masih punya kesempatan terkait dengan rintisan atau usaha yang telah kita lakukan Oke jadi dalam perjalanan itu bisa momen pilkada 2024 muncul lagi ya pasca pemilihan legislatif Hai disitu pernah ada Hai tawaran Hai tawaran itu dari Partai Gerindra ya Partai Gerindra kita apa kader kita kader dan caleg DPR RI dari Gerindra Hai ditawarkan oleh Gerindra untuk maju di kota Solo Hai kita dulu waktu itu berpikir tidak usah kalau pengen maju baguslah kita di Kabupaten karena Kabupaten itu itu kita telah Hai pernah melakukan dan kita telah tim telah terbentuk strategi-strategi terkait dengan kekurangan langkah yang kita lakukan 2020 itu sudah sudah mulai ketahuan ya Hai cuman waktu itu gerindra punya dua kader kedua tokoh yang untuk maju di Kabupaten Hai salah satunya wakil Bupati Sekarang jantungan pandu yang jantungan pandu Hai jadi kita berpikir Hai daripada kita harus bertarung kita sama kita jalan saya tidak ikut ya bentuk kecintaan Bang ke Gerindra nih kayaknya insyaallah tapi dalam perjalanan yang namanya harapan namanya keinginan walau bagaimanapun di saat Hai Gerindra menyatakan ke publik waktu itu Hai Bapak Andre Rusyadi itu sempat beberapa kali menyatakan ke publik ya dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan di kota Solo bahwa Gerindra akan mencalonkan opi centra sebagai calon dari kota Solo Oke ini calon kita dari gerindra kalau kita dari gerindra jadi kawan-kawan masyarakat itu mempunyai ada respon yang sangat positif terkait dengan itu Hai setelah kita melakukan diskusi dengan banyak orang atau banyak teman di kota Solo dan kita juga melakukan diskusi dengan tim-tim kita yang ada di Kabupaten untuk menentukan sikap ini apakah kita maju di Kabupaten atau maju di Solo dan diskusi itu berlangsung sangat panjang sekali mungkin berbulan berbulan-bulan lah Hai sampai akhirnya Ayo kita coba untuk peskes lah untuk maju di kota Solo apakah betul-betul di kota Solo itu benar-benar diharapkan oleh teman-teman lah minimal atau oleh masyarakat kita mulai melakukan langkah-langkah politik seperti pemasangan baliho atau pemasangan gambar sebenarnya pemasangan gambar itu juga belum keinginan kita sendiri waktu itu pemasangan gambar itu dilakukan oleh Jon Pandu Oh dan Pandu yang memasang gambar kita di kota Solo Oh iya 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 supaya tidak adalah gesekkan antara kita biar lapang jalan lapangkan jalan saya dikubungkan di saat itu gambar sudah terpasang artinya ada sudah ada beberapa kawan-kawan dan beberapa masyarakat meyakinkan kita akan mau di kota Solo Hai proses-proses partai politik tentu kita lakukan kita melakukan pendaftaran di seluruh partai yang ada di kota Solo kecuali Gholkar karena Gholkar tidak buka pendaftaran ya oke dan kita tidak pernah melakukan lobby-lobby dengan partai-partai politik yang ada karena kita yakinkan kita tunggu dulu kepastian kepastian dari Gerindra apakah betul akan memberikan rekomendasi Saking istiqomahnya menunggu kita tunggu kepastian dari Gerindra ada partai lain yang menyatakan gimana nih gimana-gimana apa tunggu dulu kita tunggu keputusan Gerindra waktu itu memang dalam perjalanan ternyata Gerindra memang tidak ada nggak anggapan-anggapan Bang Novi maju di kabupaten kok kebupaten kok di kota maju memang abang bukan orang kota atau memang mau mau di kota aja murah kebupaten mau berkuasa di kota ya Abang lahir di kota Solo ya berarti orang kota Solo Bang Novi ini ya di persepsi di masyarakat gini Bang murah-murah kini Sekarang yang lagi banyak isu pindah kota Iya dari Bandung ada orang yang dari kabupaten ke provinsi itu masih oke lah oke Abang ini masih sejajar nih tingkat tingkat tiga ya dari kabupaten ke kota ini sebenarnya gimana polanya ini orang berpikir bahwasanya enggak ada letupan-letupan apa kok di kemokrasi nah ya kita sebenarnya tidak mau terjadi gesekan atau perebutan yang darah kita sama kita di partai Gerindra kita bisa kita tanya kepada John Firman Pandu gimana serius enggak menjadi kebupaten dan jawab ya kalau Hai Paji kalau mau enggak maju di kebupaten kamu nggak boleh ya itu jadi sebuahnya namun pertemanan lah walaupun kita pernah berseberangan di 2020 sampai 2020 2020-2020 kita pernah berseberangan jadi artinya kalau orang ngomong seperti itu ya harus dengar sama Pak Prabowo-nya Nufi sedianya Bang Haji Nufi ceritanya iya ada informasi nggak sampai ke pusat tapi pertanyaan ini Abang orang kabupaten solok atau kota solok kalau itu perkanyaannya kalau kita kita lahir sekolah berusaha di kota solok kalau dikakulasikan kalau bicara Solo enggak Solo kota berapa persen orang perantau Oh ini percuma permasalahan asli dan tidak asli gitu ya kalau kita lihat lantai dan tidak lantai ini bahasanya hanya yang dahulu dan kudian saja Iya kita tidak ada orang lantai Solo Hai tapi kita lihat lantai Solo itu sudah membaur dalam kehidupan dengan orang yang luar Solo apakah membaur dalam ikatan keluarga ya membaur dalam kehidupan sehari-hari tapi kalau kita bisa pisahkan itu pada hari kini yang luar kota Solo yang sudah mencapai 70% 70% kalau dikategorikan bisa gitu ya dikategorikan kecil VG PT kota Solo saja sekitar 58.000 pada hari ini 50 ya 58.000 artinya penduduknya 70.000 70.000 itu ada banyak pekihuban orang mungkin tinggi cukup orang tanah datar apalagi orang kabupaten Solo yang memang apalagi kota Solo itu ada nggak bisa dipisahkan kebupaten disana ada pasar dikategorikan namanya ada orang kampung banyak dari sana kawasan orang selayo orang cupa dan seolah macam jadi nggak bisa juga mendisklamer bangun pisi orang kebupaten menyeberang di kota Solo semuanya di kota Solo nah pertanyaan lanjutannya mungkin Bang setelah sesetia itu Abang menunggu mudah dikira dan iya nah pada akhirnya Gerindra mencalonkan yang lain gimana perasaannya Bang ya kalau setelah Gerindra mencalonkan yang lain berarti waktu itu kita meyakinkan bahwa kita tidak akan maju Oke sampai segitu iyalah karena memang kita yakinkan waktu itu kita maju karena di support oleh Gerindra Oke jadi kita menyatakan tidak maju dan terus terang kita juga menerima sih alasannya mungkin Gerindra tidak melihat keseriusan kita karena waktu Gerindra menanyakan mau nggak maju di kota kita jawabnya kita pikir dulu kita diskusikan dulu kita tanya dulu ke tiap-tiap yang lain kita meyakinkan mungkin ini Gerindra melihat kita tidak serius untuk maju di pilkada kota Solo ini gitu terus yang kedua kita juga meyakinkan konstelasi politik kan tidak bisa selesai di kita daerah bisa juga kepentingan yang lebih tinggi dari tinggal provinsi kepentingan yang sama yang membuat sebuah partai memutuskan hal yang itu tidak sesuai dengan keinginan kita Hai nah kan udah musuhnya sebelah Bang Dhani sama Pak Suryadi abang sudah tidak berkinan nah dorongan ini lahirnya dimana lagi kok sampai kembali berjuang sampai kembali kota kosong waktu itu ada gerakan kemungkinan-kemungkinan Solo itu akan melalui kota kosong sebelumnya ya sebelum kita lihat ada ada gerakan-gerakan untuk kota kosong itu ada sangat besar gitu jadi setelah Gerindra menyatakan tidak mendukung kita ya bagi saya pribadi itu berarti bukan jalannya kita untuk maju di Kota Solo Oke karena tidak mungkin kita memaksakan pantai lain tetapi langkah politik kan sudah dimulai langkah politik sudah dimulai gambar sudah tersebar komitmen-komitmen sudah kita buat termasuk komitmen kita dengan calon wakil wali kota Bung Leo Murphy nah disitu kita meyakinkan ada sebuah dilema antara melanjutkan komitmen yang ada atau melanjutkan komitmen awal kita yang bawa kita itu maju dengan support dan dukungan Gerindra dalam perjalanan itu adalah kawan-kawan beberapa partai daerah beberapa partai daerah termasuk beberapa kawan-kawan yang ada di kota Solo mendorong bagaimanapun ini juga walaupun tidak didukung Gerindra kita harus maju Hai muncul pernyataan dukungan dari partai Golkar dan partai PAN Oke itu sebelum keputusan enggak jauh-jauh muncul dukungan waktu itu dari partai Golkar dan partai PAN nah di partai PAN kalau seandainya kita benar serius dan mau Golkar dan PAN siap untuk mendukung kita di pilkada-pilkada tingkat kesehatan disitu kita meyakinkan bahwa Golkar dan PAN ini serius untuk mendukung kita tapi kita juga tetap pengen menyampaikan kepada Golkar dan PAN kita setelah tidak jadi diusung atau didukung Gerindra itu kami atau secara pribadi itu keinginan untuk maju itu ya sudah jauh sekali berkurang Oke oke Oh sampai di momen itu dan sempat juga kita melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengurus-pengurus Gerindra baik yang ada di kota maupun yang ada di provinsi tapi dalam hal itu ada sebuah jawaban yang cukup membuat kita menjadi yakin bahwa secara pribadi Hai gerindra kota dan gerindra provinsi sebenarnya mendukung kita Hai tapi mereka tidak punya daya dan upaya karena ada konstelasi yang lebih tinggi di tingkat BPP berarti itu terjadi nah ini menariknya oke lah dan kita juga langsung ditanya oleh Golkar dan PAN kalau kita oke oke kan sekarang kalau tidak Tentu Golkar dan PAN akan menentukan sikap yang lain-lain ya ya udahlah dengan dia bukan dengan Bismillah karena dorongan kuat juga dari wakil wali kota karena ada sebuah komitmen kita selalu bersama misalkan kita ya keinginan atau semangat itu kembali menunjuk tapi yang namanya dinamika politik ternyata Golkar pun menyatakan tidak mendukung kita Oh di tengah jalan-jalan Golkar tidak mendukung kita ya gimana lah kita yakinkan ya pada 2024 ini saya ingin dinamika politik di pilkada itu tidak bisa ditebak tidak bisa kita tebak sama sekali bisa Golkar katanya mendukung dia lain PAN pun juga goyang bukan goyang juga menyatakan sikap bahwa ada kader PAN yang juga keinginan untuk maju di provinsi membutuhkan partai lain yang ini juga menjadi sebuah dilema bagi PAN Oh ya 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 paham Pak sengkarut dinamika politik ya di Koko Solo jadi kalau dilema sudah berjalan ya akhirnya akhirnya yang namanya kita udah Hai memantapkan diri untuk maju ya pasca partai-partai besar gerindra kita coba untuk melakukan langkah ke pusat untuk berkomunikasi langsung dengan DPP kita berkomunikasi dengan partai PBB kita berkomunikasi dengan Hanura yang tersisa yang itulah Demokrat PBB Hanura demokrat-demokrat p3 p3 ini diyakinkan sudah sudah selesai sudah selesai di PBB Alhamdulillah kita berhasil sampai keluar SK dan B1 TWK Oke kita terima clear PBB kan bagaimana mendapatkan teman koalisi ya kita coba lakukan di Hanura memang Hanura ini memang sudah terkunci tidak bisa juga walaupun kita yakinkan Hanura itu 80 persen pengurus titiknya adalah teman-teman kita di dpdri teman-teman ketumnya di beda ya 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 gemboknya terpegang terus demokrat demokrat ini dari sisi perjalanan berpeluang kayaknya memberikan titik cerah atau harapan teman-teman yang cerah bagi kita sampai sebuah komitmen sebuah kesepakatan telah terjadi dan sudah dilakukan tapi di detik-detik terakhir Oh tidak kita nah itulah perjalanannya jadi artinya kita punya satu cuman satu partai satu PBB yang tidak bisa mengusung tapi dinamika politik dan perkembangan politik enggak tahu itu kan kita tidak tahu langkahnya seperti apa di saat kita meyakinkan cuman punya satu PBB yang mengusung kita di kota Solo ada peluang dari P3 melalui orang P3 sendiri katanya P3 kalau kita serius P3 siap mengusung kita kita tanya alasannya apa alasannya P3 pengen demokrasi di kota Solo itu yang kedua orang P3 itu agak tersinggung dan kecewa karena diintervensi oleh partai-partai lain Oke nah ini kecewanya katanya iya 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 di situ berkongsi ini Pak ya kan diintervensi oleh partai lain bahwa P3 harus begini harus begini harus begini mereka tidak mau Oh itu mungkin dari pengurus tingkat yang pasti di pengurus tingkat DPU ini tidak mau diintervensi disitulah mereka coba untuk mengalihkan dukungan ke kita Oke nah disaat itu komunikasi itu berjalan dan komunikasi itu dilakukan Hai memang dinamikanya cukup tinggi ya karena kita dari awal sudah meyakinkan P3 ini tidak bisa kita gargu lagi kecuali kecuali ya punya kekuatan finansial yang lebih ya kalau menurut saya jadi pada hari kita ya kita bukannya tidak mau bermain politik di tingkat partai ini Oh harus hanya mengandalkan finansial untuk mendapatkan ini karena pengalaman kita di kabupaten kalau partai politik kita melakukan pendekatan dengan cara finansial tidak nasional tidak dengan emosional itu kita hanya dapat partainya saja mesinnya tidak dapat mesinnya jadi kita berpengalaman itu tidak mau mau mengambil partai ini hanya set pendekatannya tidak secara emosional eh Bang sebentar Bang ini sebelum putusan MK ini keputusan MK kan udah ada akhir istiara Bang tuh akhirnya lepas semua partai kesana semua tinggal satu nggak salah ya ah gini jadi ini kita mencari ini teman koalisi PBB ya kita cari koalisi PBB ada peluang di P3 Oke akhirnya kita sudah oke oke di P3 Oke di P3 besok akan diserahkan di saat kita mendapatkan kata Oke dari P3 malam itu juga PBB lepas dari gengaman kita alih-alih dukungan yang SK yang sudah kita terima diganti dengan SK pembatalan Oh ya 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 di akhirnya bisa kita udah yakin ada koalisi PT PBB dan P3 bisa P3 udah oke PBB akhirnya tepas yang udah jelas dari awal yang sudah jelas dari awal dapat temannya ada lepas itulah kita meyakinkan berarti memang jalan pada hari ini tidak diberi kesempatan untuk maju tidak akan mungkin kan dengan satu P3 kita bisa mencari mencari Ayo ya betul 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 dan kita yakinkan tidak ada partai lain lagi yang bisa kita kejar kecuali dengan cara-cara melakukan pendekatan finansial rasa umum di malam itu ya udah udah kita kalau orang bilang waktu itu membuat putih hati menerima kalau mau waktu itu lebih mengerti peluang udah selesai sudah selesai hari ini mau dan tidak mau suka dan tidak suka Hai di saat Hai kesempatan datang Oke Hai sempatan datang kalau kita bilang bisa kesempatan itu sudah hilang dan datang kesempatan kesempatan kedua jalan Tuhan memang jalan yang satu kesempatan kedua itu tidak boleh kita sia-sia Oke dan hari ini setelah itu setelah ditetapkan pasca ditetapkan kita harus meyakinkan inilah jalan kita kita tidak perlu lagi menoleh ke belakang kita tidak berpikir lagi usaha kita nanti gimana apa kita nanti gimana ya karena kita yakin ini jalan Tuhan buat kita dan kami yakin untuk yang menjadi pikiran kita itu mungkin sudah diatur juga bagaimana yang terbaik dengan satu partai diantarkan jadi kontestasi bagaimana yang tadi Mari kita berbanyakan tadi bagaimana kesempatan ini datang kepada akhirnya kita belum sampai iya belum sampai Mbak nah kamu bilangnya tadi kan kesempatan ini sempat ilang ini peluang ini sempat habis-habis dan sudah memutihkan hati iya ternyata kesempatan kedua melalui keputusan MK ini gimana kondisi menguatkan abang kembali maju itu kalau kalau kita dinimikannya seperti apa ya gitu kita meyakinkan kayaknya kita enggak boleh enggak maju nih oleh yang satu iya karena ini kembali keputusan Tuhan tadi kita udah tulus udah yakin tidak maju tapi dikasih kesempatan dikasih kesempatan kita berpikir kita kita tidak boleh tidak maju jadi harus maju disitulah bangule memantapkan hati disitulah mulai kita memantapkan hati harus semantap-mantapnya bagaimana kita benar-benar pulih ini ada satu jadi malam itu Abang sempat bernazar ya atau berjanji kalau seandainya di suatu saat diberi kesempatan ini atau memang jalan hidup Abang harus maju sebagai kepala daerah pengen meminta kepada Allah supaya jangan 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 seperti saat ini jangan seperti separoh-separoh ya ya ingin bulan-bulan seandainya diberikan kesempatan untuk maju jadi kepala daerah harus meminta tolong sepenuh hati gitu jadi Bang ingin Hai memasang niat kembali ke Tanah Sucing Oke Oh yang 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 menjadi karena karena mau tak mau suka dan tidak suka kesempatan datang kepada kita hari ini kita harus kerjakan dengan sepenuh hati baik pasca sebelum pemilihan maupun pasca setelah pemilihan apabila kita bisa mengembang amanah itu oke ya ya masuk nanti kita masuk ke sana nanti sekarang kan pada akhirnya maju sekarang udah jadi kontestas dan sambutan masyarakat luar biasa ya Bang ya Alhamdulillah saya lihat di video pendaftaran antusiasmi masyarakat mengantarabang tagline-nya Cie tapi boneh katanya nih satu lawan lapan partai ini abang hanya diusung satu partai ketiga ketiga tapi boneh nah kita mungkin masuk ke itu lagi face tadi kan abang udah berbicara tentang perjalanan segala macam dan ini penting juga untuk diketahui publik nanti Bang sebetulnya itu bukan dramatisir loh memang kejadiannya seperti itu ya 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 memang susah dapat nge-recommandai sama-sama tahu nih ya beberapa kali disini kobrol juga seperti itu gitu kan sudah di tangan pun balamnya udah pakai rantai pun kakinya lepas juga ini politik bos sekarang masuk ke program kayaknya Bang kita udah baca tadi sedikit ya udah baca kita beberapa program Bang Novi itu Bang gimana sih saya mau mantang kota Solo hari ini kalau kita lihat ya pada hari ini kota Solo ya kita tidak boleh melupakan atau tidak menghargai apa yang telah dilakukan oleh pemimpin kita Alhamdulillah kota Solo berjalan cukup baik contohnya cukup baik hari ini kita melihat sekolah di kota Solo itu gratis itu kan ya perannya pemerintah hari ini SD SMP walaupun belum ke tingkat SMA kita lihat BPJS gratis infrastruktur cukup bagus itu sudah hampir paripurna mengenai pemukiman atau rumah layak Uni itu masih PRnya tidak begitu banyak pengangguran keamanan bagi di tingkat masyarakat itu cukup baik cukup baik walaupun sebenarnya keamanan itu tidak hanya kita berfokus pada hari ini aman dari maling aman dari kerusihan tapi kan pada hari ini kita juga memikirkan secara aman normalnya malam tapi kan kita perlu juga fokus pada keamanan dari dari pengaruh pengaruh teknologi aman dari pengaruh kegiatan-kegiatan yang bersifat maksiat atau aman dari hal-hal yang padahal ini mungkin narkoba dan sebagainya jadi mungkin ada dari situ terus yang kita lihat dari sisi sosial ya juga support-support sosial untuk warga yang kurang mampu itu juga berjalan dengan dengan baik di kota Solo walaupun ada ketimpangan faktor-faktor yang lain faktor kedekatan dan faktor segala macam kita melihat ada yang belum tersentuh dari sisi pengangguran ya dari sisi peluang usaha angka pengangguran itu masih hampir 4% tiga lebih ini sebenarnya angka pengangguran itu cukup tinggi dan sebenarnya yang agak lucunya begini misalnya Riki Sarjana Sarjana pulang ke Solo tidak terdaftar sebagai tenaga kerja tapi Riki punya kegiatan di usaha orang tua atau apa jadi kan ini data ini yang yang tidak muncul ya terus ya kita lihat yang pengangguran betul-betul murni di kota Solo itu mungkin tidak besar yang yang banyak itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap oke nah yang tidak punya jaminan bahwa sehari-hari akan melakukan sebuah pekerjaan ini ini yang menjadi PR bagi pemerintah kira-kira apa yang akan melakukan untuk mendongkrak geliat usaha di kota Solo karena kita tahu kota selama ini yang bilangkan kita di pelintasan hanya dapat abunya segala macam sementara pasar-pasar kita tidak sepi ya kan UMKM kita tidak menggeliat nah saya lihat ada tadi juga program abang Solo apa namanya kreatif apa ya ini ya tapi itu bidangnya saya udah baca misi-misi tadi juga kan saya lihat disitu ada Solo Solo kreatif hub yang memang hari ini bang konsep pribadi ya dengan pelaku industri kreatif sangat apa namanya ya sangat mendukung sekali ketika ada calon pemimpinnya yang memang mendingan depankan isu-isu kreatif karena di era digital ini kreatifitas itu adalah kunci ya betul namanya setelah ini bisa ngomong sedikit jelaskan nih apa nih giat-giat yang bang ingin rencanakan untuk Solo kreatif hub artinya pada hari ini kita melihat dimana si muda itu punya energi energi-lebi yang kita yakinkan harus disalurkan ke hal-hal yang positif yang yang poin dasarnya tapi pada hari kita lihat kita kaitkan yang pertama dari sisi usaha kita lihat kelemahan pelaku usaha di kota Solo ada ini banyak masyarakat kita yang jago bikin sesuatu jago bikin pakaian jago bikin batik apalagi makanan dan minuman itu jago tetapi sehebat-hebatnya orang yang memproduksi memproduksi itu dia mempunyai kelemahan dari sisi pemasaran Oke nah jadi ini peluang untuk generasi muda Oke untuk mengambil peran untuk menjadi marketing dari produk-produk yang telah di lah yang telah ada paham dan bahkan diadakan karena pada hari ini ada jaman-jaman pemasaran melalui digital atau apa-apa dan sekolah macam dan itu hanya bisa dilakukan oleh generasi muda betul-betul selanjutnya dilakukan oleh generasi muda dan kita harapkan dia tuh punya peran penting untuk menjadi leader atau ujung tombak menghasilkan produk-produk yang yang telah ada dan akan ada dari UMKM salah satu yang kita dorong lahirnya generasi muda itu dengan membuat Solo kreatif hub ini jadi Solo kreatif hub ini kan tidak saja di bidang marketing dan juga anak muda itu nanti juga ada yang berbakat di bidang produksi ada wadah atau tempat untuk ada juga anak muda ini berbakat di bidang mungkin kehalian-kehalian khusus apakah itu olahraga apakah itu budaya diwadah penindikan katanya ada program seragam gratis ya pakaian seragam gratis itu bisa pbd-kota Solo kan kecil iya iya pbd-kota Solo tuh bis nggak sampai 1t setengah t 500 miliar kecil pbd-kota Solo gimana nanti solusinya hari ini kita hitung dan kawan-kawan menghitung nilainya ini juga tidak cukup besar ya karena kita kenapa program itu muncul bagi kami karena kita ini tinggal di kota Solo ya sehari-hari di kota Solo setiap awal tahun ajaran itu mungkin sangat-sangat banyak sekali masyarakat kota Solo yang datang ke kita bahwa butuh bantuan untuk beli bajuana seragam sekolah peralatan sekolah dan itu kita lihat menjadi hal yang memberatkan setelah kita coba berhitung itu nilainya juga tidak terlalu besar bisa saja kita ceng lah dengan kegiatan lain yang kita yakinkan akan memberikan manfaat disini yang pertama yang kedua kami yakin kegiatan seperti itu akan di support oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat itu mungkin menjadi suatu nilai plus bagi kita bagaimana program-program yang menyentuh masyarakat ini disamping mengandalkan APBD kita juga minta support dari pemerintah provinsi dan Alhamdulillah hari ini ya walaupun kita hanya yang bisa didukung oleh partai ketika tapi partai P3 itu hanya adalah satu-satunya anggota dprd yang provinsi yang ada di kota Solo ya dari partai Oh iya 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 ya apalagi tapi sebenarnya program itu telah dilayangkan termasuk kalau kita diskusi dengan pemerintah provinsi melalui anggota DPRD di provinsi sebenarnya program sekolah gratis itu tahun ini sudah sampai ke tingkat SMA pemerintah provinsi sudah support bahwa program sekolah gratis tidak hanya SMP PSD SMP tapi sudah bisa ke SMA SMK maupun Alia ya pemerintah provinsi sudah support tapi kan harus ada seri-seri 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 anggaran dari pemerintah kota itu pemerintah kota waktu itu belum siap jadi hari ini hanya SD dan SMP dan lagi nipis persoalan yang masih jadi momo juga di kota persoalan sawah Solo lahan yang semakin berkurang itu kemungkinan abang kira-kira apa nanti ah ini ini yang yang menarik ikon Solo itu kan sawah nanti kalau bangun jadi wali kota jangan-jangan nanti mau bangun gedung hahaha ini yang melihat Solo ini cukup punya nilai lebih ya dia kota tapi luas lahan pertaniannya cukup luas ya apalagi sawah ya sawahnya cukup-cukup luas gitu loh dan itu menjadi ikon dan menjadi keuntungan bagi kota Solo sendiri kalau bagi kami itu adalah sebuah mujizat bagi kota Solo dengan kehadirannya sawah Solo apapun yang beras atau padi yang ditanam disitu itu rasa dan kualitasnya jauh lebih bagus ditanam di tempat lain oke nah itu itu sebuah 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 kelebihan jadi kalau itu sebuah anugerah mau tak mau suka dan tidak suka harus harus dipertahankan ini dicatat nanti Bang kalau abang jadi kami undang podcast tanya ini gimana nih siap-siap ini terakhirnya itu kenapa sih Bang abang orang gasak busuk kesempatannya bangun ke Mekah lah ya mungkin tadi tadi lagi sedang siap untuk apa kan menyerbu perang kandidatnya pergi ke Mekah jadi gini kan sedih mungkin ada abang singgung di awal di saat kita sudah sangat yakin sekali tidak bisa maju pada periode ini sebagai calon wali kota Hai ada peluang yang menawarkan ke kita untuk maju di Kabupaten kembali tapi terus terang kita tidak ambil itu tidak kita tidak tidak mau itu tapi ada satu niat evaluasi diri kita malam itu kita kalau sendiri kayaknya Allah tidak memberikan kesempatan atau peluang bagi kita untuk maju di pilkada mungkin kita hati ini yang belum penuh menurut penuh hati kita untuk maju di pilkada ini terus yang kedua mungkin mungkin ada niat-niat yang masih salah yang kurang baik gitu jadi kita meyakinkan dan kita meminta kepada Allah di saat itu apabila kita diberi kesempatan atau memang ada kesempatan kita untuk maju di pilkada kita apakah itu lima tahun atau sepuluh tahun lagi kita ingin jangan seperti ini lagi gitu kita jangan-jangan diambang kita harus sepenuh hati ragu-ragu lagi kita harus dengan lihat-lihat yang lurus jadi kita berniat untuk memasang niat kembali ke tanah suci mungkin bisa berbunajat kita ingin jadikanlah kita melakukan perjuangan ini dengan sepenuh hati karena dan dan hilangkanlah niat-niat yang tidak baik tidak baik di hati memanfaatkan hatilah sekaligus sekaligus ini sebagai ungkapan rasa syukur untuk kita karena diberi kesempatan kedua ya Allah untuk maju sebagai calon karena aman itu suatu kehormatan juga disitu sisi luar biasa terima kasih banyak mungkin pesan-pesan sedikit bang sedikit aja waktu pendek sekali memang pesan abang untuk tim sukses di lapangan selama yang menariknya ini pada hari ini dibandingkan kita maju 2020 kalau 2020 waktu maju bupati kita dari awal mulai membentuk tim membentuk tim ini melakukan koordinasi dengan tim mulai dari seluruh tingkatan tingkat kabupaten tingkat kecamatan tingkat nagari tingkat jorong jadi kita dari awal tuh memang dikondisikan semua tapi pada hari ini di kota Solo tim itu sudah muncul kita cuman menet-menet agar tim ini jalan dengan terstruktur sistemik dan masih berarti seperti datuk perpati jadi semangat dia semangat kawan-kawan ini yang menambah semangat abang tidak kita lecut pun tidak kita apapun dia semangatnya melebihi kandidat pada hari ini gitu jadi kita takut yang kita pengen ingin sampaikan kepada tim kita bahwa kandidatnya sangat serius sangat semangat dan sepenuh hati untuk berjuang memenangkan pilkada kota Solo 2024 ini jangan sampai ada dia mau ngapak kandidat kita tidak semangat kandidat kita tidak tidak serius tidak apa memang ada juga pandangan seperti itu dari tim tapi hari ini kita nyatakan bahwa kandidat semangat kita yakin mereka jauh lebih semangat dari kita ini bukan pertama kali pertemuan kita bisa bersama azan insya Allah kita akan bertemu lagi akan berbincang banyak lagi karena aku sangat singkat kami mohon maaf oleh kesan bang sampai ketemu di OPPO OPPO berikutnya habis dulu habis itu kayaknya di OPPO tetap jaya Amin siap selamat menikmati